ETERNAL SECRED KING SEASON 141 BAB 1401 TRANSFORMASI KAKAK KEDUA, KEMPAT, MENGAPA KALIAN BER DUA ADA DISINI? Pangeran ketiga gagak emas sedikit mengernyit karena tidak senang. Aku sudah lama mengatur formasi kunci naga 8 gerbang sebelumnya. Garis keturunan desolate marsial disegel dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Meskipun ras gagak emas memiliki banyak klan, generasi muda dari setiap generasi memandang 10 pangeran gagak emas sebagai pemimpin mereka. Dua leluhur setengah bela diri juga termasuk di antara 10 pangeran gagak emas. Salah satunya adalah pangeran kedua gagak emas dan yang lainnya adalah pangeran keempat gagak emas. Di antara 10 pangeran gagak emas, alam kultivasi mereka berbeda. Namun, yang terlemah adalah sosok perkasa tubuh bersama juga. Kaka ketiga, jika kami tidak datang, kamu akan dibunuh oleh desolate marsial. Pangeran keempat gagak emas tertawa. Huh. Pangeran ketiga gagak emas mengepalkan tinjunya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kalian di sini hanya untuk memperjuangkan harta desolate marsial. Ada persaingan ketat antara 10 pangeran gagak emas dan tidak umum bagi mereka untuk bertarung satu sama lain secara pribadi. Pangeran kedua gagak emas tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Namun, dia berjalan menuju tripot kotak perunggu dan mengangkatnya. Sangat berat. Jantungnya berhenti berdetak. Meskipun desolate marsial meninggal, dia meninggalkan dua harta, tripot kotak perunggu dan pedang jiwa naga dari pulau Divine Phoenix. Naga jiwa sabar terkenal di luar. Selanjutnya, kaisar pedang mengatakan bahwa siapapun yang bisa menggunakan pedang jiwa naga akan menjadi tuan muda dari pulau Divine Phoenix. Namun, di mata pangeran kedua gagak emas, tripot kotak perunggu ini bahkan lebih berharga dan misterius daripada pedang jiwa naga. The Bronze Square Tripot tampak hancur total dengan retakan di sekujur tubuhnya. Namun, ia berhasil bertahan dari serangan dua leluhur setengah bela diri. Pangeran kedua gagak emas menutup matanya dan memadatkan kesadaran rohnya, ingin menghapus jejak kesadaran roh yang ditinggalkan oleh Desolate Marsial di tripot lapangan perunggu. Tripot kotak perunggu hanya bisa menjadi harta karunnya jika dia menghapus jejak kesadaran roh yang ditinggalkan oleh Desolate Marsial. Di sisi lain, pangeran keempat gagak emas berjalan ke depan dan mengambil pedang jiwa naga. Dia menyeringai pada pangeran ketiga gagak emas. Kakak ketiga, pedang jiwa naga ini milikku. Huh. Pangeran ketiga gagak emas mendengus dingin dengan ekspresi mengerikan. Sejak pertempuran di lembah surga dan bumi di mana dia memotong kaki ketiganya dan kembali ke Pulau Penglai dengan luka parah, statusnya dalam ras gagak emas telah anjlok. Untuk gagak emas, kehilangan kaki ketiga setara dengan kehilangan kartu truf terkuatnya. Awalnya, pangeran ketiga gagak emas ingin menekan Desolate Marsial kali ini dan mendapatkan harta dan teknik kultivasinya sebelum membuat terobosan. Untuk berpikir bahwa dia tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun kali ini juga dan diinterupsi oleh dua dari sepuluh pangeran Golden Crow. Pangeran keempat gagak emas berjalan maju sambil tersenyum. Saat telapak tangannya menyentuh pedang jiwa naga, perubahan terjadi. Dentang. Dentang. Tiba-tiba, pedang bergetar liar dan melepaskan aliran ki pedang yang kejam. Ki naga leluhur menyebar dan melepaskan kekuatan yang kuat. Hmm. Terperangkap lengah, telapak tangannya terluka oleh pedang ki yang dilepaskan oleh pedang jiwa naga dan darah segar mengalir. Beraninya senjata tanpa pemilik bertindak begitu kurang ajar. Pangeran keempat gagak emas menarik kembali senyumnya dan ekspresinya menjadi dingin. Sebagai leluhur setengah bela diri, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh luka di telapak tangannya, dalam sekejap mata, semuanya telah sembuh. Dia menyalurkan kekuatan Dharma dari garis keturunannya dan api esensi matahari emas mengembun di telapak tangannya, membakar pedang jiwa naga terus-menerus. Ki pedang dari pedang jiwa naga dibakar menjadi ketiadaan secara instan. Bahkan ki naga leluhur tidak bisa bertahan. Mengaung. Namun, pedang jiwa naga masih sangat kejam. Merasakan garis keturunan yang tidak dikenal, ki naga leluhur meledak dengan liar dan membentuk hantu naga leluhur di udara, mengeluarkan raungan naga yang bergema di pangeran keempat gagak emas. Makhluk jahat. Pangeran keempat gagak emas berkata dengan penuh kebencian, beraninya kebegitu berisik di depanku. Membuka mulutnya, pangeran keempat gagak emas tiba-tiba memuntahkan aliran api merah emas yang melahap naga leluhur secara instan dan membakar dengan liar. Hantu naga leluhur mengeluarkan serangkaian tangisan sedih. Pada akhirnya, kekuatan pedang jiwa naga tidak bisa bertahan melawan leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. He he. Ketika dia melihat itu, pangeran ketiga gagak emas tidak bisa menahan tawa. Baik pangeran kedua dan ketiga bertemu dengan hambatan yang cukup besar dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta desolate marsial. Melihat penderitaan mereka menyebabkan pangeran ketiga gagak emas menertawakan. Bagaimana dengan wanita itu? Tatapan Mystic Frost mendarat di Mo Ying di pavilion. Membunuh. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tanpa ekspresi dan hanya mengucapkan satu kata. Mystic Frost menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sayang sekali membunuh kecantikan seperti itu. Terlebih lagi, dia adalah sosok perkasa tubuh bersama. Wanita itu harus mati. Suara Mighty Figure Heavenly Phoenix tegas. Jika Mo Ying kembali ke Divine Phoenix Island hidup-hidup, dia pasti akan terlibat. Dia sama sekali tidak peduli dengan wanita. Ketika dia mendengar diskusi tentang Mighty Figure Heavenly Phoenix dan Mystic Frost, ekspresi Mo Ying tidak berubah juga tidak ada ketakutan di matanya. Dia adalah sabrea tendan yang telah dipilih dengan susah payah oleh Divine Phoenix Island. Tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk bertahan hidup dengan kematian tuan mudanya. Aneh. Saat itu, pangeran kedua gagak emas membuka matanya dan mengerutkan kening. Bela diri desolate hanyalah dewa dao karakteristik Dharma. Mengapa jejak kesadaran roh yang tertinggal di tripot kotak perunggu begitu stabil? Dalam keadaan normal, sebagai leluhur setengah bela diri, dia bisa menghapus kesadaran roh dari dewa dao karakteristik Dharma dengan satu pikiran. Namun, bahkan setelah lima menit, kesadaran roh di tripot kotak perunggu tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. He he, pangeran ketiga gagak emas tertawa. Kalian belum tahu, kan? Meskipun desolate marsial dikubur di gunung berapi suci sebelumnya, dia tidak mati. Bagaimana apanya? Pangeran kedua gagak emas bertanya dengan cemberut. Desolate marsial memiliki dua tubuh sejati. Yang mati sebelumnya hanyalah tubuh sejati naga miliknya. Pangeran ketiga gagak emas berkata, dengan kata lain, desolate marsial belum mati. Tidak mudah untuk menghapus kesadaran rohnya. Dalam keadaan normal, jika seorang kultifator mati, secara alami akan jauh lebih mudah untuk menghapus jejak kesadaran roh yang tersisa. Namun, jika seorang kultifator tidak mati, akan jauh lebih sulit untuk menghapus jejak kesadaran roh. Itu juga tidak benar. Pangeran kedua gagak emas menggelengkan kepalanya. Tripot kotak perunggu ini jelas merupakan senjata dharma dari tubuh sejati naga desolate marsial. Apa hubungannya dengan tubuh aslinya yang lain? Kecuali tubuh sejati naga desolate marsial tidak mati. Sebuah pikiran melintas di benak pangeran kedua gagak emas. Segera, dia menyangkal pemikiran itu. Mereka telah menyaksikan desolate marsial melompat ke gunung suci dan dilahap oleh lahar yang menakutkan, bagaimana dia bisa masih hidup. Pangeran kedua gagak emas tertawa mencela diri sendiri dan berpikir, aku terlalu memikirkannya. Pada pemikiran itu, dia menutup matanya dan terus menyalurkan kesadaran rohnya untuk memperbaiki tripot kotak perunggu. Sebenarnya, pangeran kedua gagak emas tidak salah. Memang, Su Zemo tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, di gunung berapi suci, dia mengalami transformasi terbesar dari tubuh dan garis keturunannya sejak dia mulai berkultivasi. Bab 1402 Kelahiran Naga Phoenix Sebenarnya, saat dia merasakan kedatangan dua leluhur setengah bela diri, Su Zemo sudah membuat keputusan. Dia akan melompat ke gunung berapi suci. Mengingat ranah kultivasinya saat ini, bahkan jika garis keturunannya tidak disegel, dia tidak bisa mengalahkan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan dua leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas. Namun, dia bisa berjuang untuk kesempatan bertahan hidup jika dia melompat ke gunung berapi suci. Mengingat kekuatan pembakaran gunung berapi suci, itu pasti bisa membakar kekuatan formasi kunci naga 8 gerbang menjadi ketiadaan dan membersihkan garis keturunannya. Tentu saja, mengingat teror gunung suci, tubuh, garis keturunan, dan tulangnya kemungkinan besar akan meleleh. Namun, pencairan itu mungkin menjadi kesempatan bagi tubuh sejati naga. Kembali di lembah tulang naga, tetua naga telah memberitahunya tentang naga Phoenix. Alasan mengapa tubuh sejati naga tidak dapat menyulap tubuh naga yang utuh adalah karena keberadaan tulang Phoenix surgawi dan ketidakmampuannya untuk hidup berdampingan dengan garis keturunannya. Namun, dengan bantuan api dari gunung berapi suci, ada kemungkinan dia bisa memurnikan Divine Phoenix Bond dan menggabungkannya dengan Dragon True Body miliknya. Tentu saja, pilihan itu terlalu berisiko. Jika dia berhasil, dia secara alami akan terlahir kembali. Namun, jika dia gagal, tubuh sejati naganya akan mati di gunung berapi suci dengan tubuh dan jiwanya hancur tanpa mayat yang tersisa. Mengingat situasi saat ini, Suzimo tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan fusi, Suzimo bahkan melemparkan tripod kotak perunggu dan pedang jiwa naga ke puncak gunung berapi dan merebut tulang phoenix surgawi dari sosok perkasa Heavenly Phoenix. Dengan dua Divine Phoenix Bones di tangannya, Suzimo melompat ke gunung suci. Seperti yang dia duga, lahar gunung suci itu sangat menakutkan dan tubuh serta garis keturunan naga sejati tidak dapat menahannya, mereka meleleh tak lama kemudian. Tidak hanya itu, dua Divine Phoenix Bones di tubuhnya juga mulai meleleh di lahar gunung suci. Mengingat kultivasi normal, sulit bagi Divine Phoenix Bones untuk menyatu dengan garis keturunan dan tubuh Dragon True Body. Tapi sekarang, tubuh sejati naga dan tulang phoenix surgawi miliknya telah berubah menjadi lava yang menghanguskan satu demi satu saat kedua garis keturunan itu menyatu dengan cepat. Pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya menyaksikan Suzimo dilahap oleh lava gunung berapi suci dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka tidak dapat melihat bahwa pemandangan aneh sedang terjadi di bawah lava. Tiga bola cahaya berputar perlahan dan memancarkan kekuatan yang luar biasa, membentuk penghalang cahaya yang mengisolasi panas dari lava dan melindungi roh esensi berambut merah dengan erat di tengah. Roh esensi berambut merahnya harus dilindungi. Jika roh esensinya yang berambut merah dibakar menjadi abu, itu tidak akan berguna tidak peduli bagaimana tubuh dan garis keturunannya berevolusi. Namun, lahar gunung berapi suci itu terlalu menakutkan. Kekuatan yang dilepaskan oleh tiga bola cahaya hampir tidak bisa bertahan. Pada saat itu, di sekitar roh esensi berambut merah, tubuh sejati naga telah menghilang dan dua tulang phoenix surgawi telah meleleh. Kombinasi keduanya menghasilkan garis keturunan baru dan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan melalui penyempurnaan lava di gunung berapi suci. Roh esensi berambut merah merasakan sesuatu dan kekuatan roh esensinya melonjak, menembus penghalang alam karakteristik Dharma dan memasuki alam tubuh bersama. Penggabungan tubuh sejati naga bukanlah perpaduan karakteristik Dharma langit dan bumi. Itu adalah perpaduan naga dan phoenix surgawi. Tubuh baru muncul di lava yang mengepul. Awalnya, itu hanya garis besar. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap menjadi lebih jelas. Jika ada yang bisa melihat apa yang ada di bawah lava, mereka akan terkejut mengetahui bahwa tubuh ini bukanlah tubuh manusia. Aku masih tidak bisa. Pangeran kedua gagak emas membuka matanya sekali lagi dan meludahkan kebencian. Sudah ada sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Haruskah aku mencobanya? Pangeran ketiga gagak emas menyombongkan diri di samping. Huh. Pangeran kedua gagak emas berkata dengan dingin, saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat melakukannya. Jika saya tidak dapat memperbaikinya dalam sehari, saya akan memperbaikinya selama satu tahun. Jika saya tidak dapat memperbaikinya dalam waktu singkat. Tahun, saya akan memperbaikinya selama sepuluh tahun. Di sisi lain, pangeran keempat gagak emas akhirnya menekan pedang jiwa naga. Di belakang, dia bahkan dipaksa untuk menggunakan kekuatan divine power. Ini tentang waktu. Tiba-tiba, sosok perkasa Heavenly Phoenix berkata, Mo Ying, sudah waktunya bagimu untuk mati dan menemani tuan mudamu. Fufu. Mo Ying tersenyum. Phoenix surgawi, kamu berkomplot melawan tuan muda kami. Kamu tidak akan menemui akhir yang baik. Kamu pasti akan menderita pembalasan. Retribusi. Sosok perkasa Heavenly Phoenix tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Sekarang desolate martial sudah mati, aku akan menjadi tuan muda dari Divine Phoenix Island begitu aku kembali ke Divine Phoenix Island. Aku sama sekali tidak takut akan pembalasan. Apakah begitu? Saat itu, suara aneh terdengar dari puncak gunung, seolah-olah itu berasal dari bawah gunung suci. Hem. Semua orang tercengang dan melihat ke atas secara naluriah. Bagian bawah gunung suci itu adalah lava yang mendidih, bagaimana mungkin ada seseorang di sana. Dentang. 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 Saat itu, suara benturan logam bergema dari bawah gunung suci, seolah-olah senjata tajam menembus dinding batu. Sosok perkasa wajah Heavenly Phoenix pucat saat tenggorokannya bergerak dan dia hanya bisa menelan ludah. Ah tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi bingung. Mata Mo Ying dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Dia tahu bahwa suara itu adalah suara tuan mudanya dan tidak ada kesalahan tentang itu. Tuan muda tidak mati. Mustahil. Pangeran kedua gagak emas mendengus dingin dan menuju mulut gunung berapi suci dalam sekejap. Golden Crow Pangeran ketiga, Pangeran keempat, Mystic Frost, dan sosok perkasa Phoenix Surgawi bergerak satu demi satu juga. Mereka menahan panas terik dan melihat ke bawah ke dasar gunung berapi suci. Setelah itu, beberapa dari mereka menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Di lava yang bergemuruh, makhluk hidup raksasa merangkak keluar perlahan. Itu memiliki kepala naga dan ekor phoenix di samping lima cakar. Setiap cakar sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin. Pada saat itu, bentuk kehidupan benar-benar memanjat dinding gunung berapi suci. Cakar di bawah perutnya menggali ke dalam dinding gunung berapi suci dan membuat lubang satu demi satu. Di bagian belakang bentuk kehidupan adalah sepasang sayap raksasa yang berwarna merah seperti asap. Lava yang terbakar menetes dari bentuk kehidupan tetapi tidak melukainya sama sekali. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura yang dikeluarkan oleh makhluk hidup itu menyebabkan ketiga pangeran dari Ras Golden Crow merasa bergidik. Ini adalah penindasan garis keturunan. Bahkan Ras Golden Crow harus sujud di hadapan makhluk hidup ini. Ini. Apa itu? Semua orang tercengang di tempat dengan ekspresi terkejut. Ini. Sosok perkasa Heavenly Phoenix mengulurkan tangan tunggalnya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Matanya dipenuhi ketakutan dan bibirnya bergetar, tidak bisa berbicara lagi. Tiba-tiba. Mungkinkah? Jantung pangeran kedua gagak emas berdetak kencang saat sebuah kemungkinan terlintas di benaknya. Segera setelah itu, darah mengalir dari wajah pangeran ketiga dan keempat gagak emas dan tubuh mereka sedikit gemetar. Naga, Phoenix. Pangeran keempat gagak emas berusaha berbicara. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Saat kata-kata itu diucapkan, cuaca berubah dan seluruh dunia tampak gemetar ketakutan. Salah satu dari tiga tabu primordial, Naga Phoenix, lahir. Bab 1403 Kekuatan Tabu. Ras tabu adalah yang terkuat dari era primordial. Meskipun ras gagak emas adalah salah satu dari sembilan ras primordial, di kedalaman ingatan dan garis keturunannya, ia masih memiliki ketakutan bawaan terhadap ras tabu. Suzimo memelototi pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Tubuh sejati naga telah menjadi bagian dari masa lalu. Saat ini, tubuhnya adalah tubuh sebenarnya dari naga Phoenix. Suzimo juga baru saja berubah menjadi naga Phoenix dan belum terbiasa dengan tubuh ini. Oleh karena itu, saat dia merangkak keluar dari gunung suci, dia merasakan perbedaan dari tubuh naga Phoenix. Harus dikatakan bahwa Suzimo bisa merasakan kekuatan luar biasa yang datang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan setiap otot dan kuku tampaknya mampu melepaskan kematian yang mengerikan. Hati-hati, semuanya. Pangeran kedua gagak emas adalah yang pertama bereaksi. Dengan teriakan yang dalam, dia menggesek tas penyimpanannya dan mengeluarkan lencana emas, melambaikan tangannya untuk membuangnya. Lencana emas berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang tiba di cakrawala dan meledak, berubah menjadi bentuk gagak emas berkaki tiga. Itu adalah lencana gagak emas dari ras gagak emas. Itu tidak akan dirilis kecuali benar-benar diperlukan. Selanjutnya, lencana gagak emas adalah lencana pangeran kedua gagak emas, jelas betapa seriusnya masalah ini. Jangan panik. Pangeran kedua gagak emas berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika bela diri Desolate berubah menjadi naga phoenix, dia baru saja memasuki alam tubuh bersama. Seberapa kuat dia? Yang harus kita lakukan hanyalah menunda sejenak dan kapan para ahli dari ras Golden Crow tiba, Desolate Marsial pasti akan mati. Itu benar. Pangeran keempat gagak emas menganggup juga. Tabu juga tidak terkalahkan. Semuanya, mari bergabung dan bunuh tabu ini sementara alam kultifasinya tidak stabil untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Tubuh tabu adalah harta itu sendiri. Pernyataan itu menyebabkan mata Mystic Frost dan dua sosok perkasa tubuh bersama pulau penglai bersinar. Tidak ada yang menggerakkan mereka lebih dari pernyataan itu. Mengandalkan budidaya leluhur setengah bela diri mereka, pangeran kedua dan keempat gagak emas tidak takut dan menghapus ketakutan di Mystic Frost dan hati yang lain dengan beberapa kata. Bagaimanapun, ini adalah pulau penglai, wilayah Mystic Frost. Tidak mungkin satu tabu bisa membalikkan segalanya. Tatapan semua orang berubah tajam. Terlebih lagi untuk mighty figure Heavenly Phoenix. Seharusnya itu milikku. Fakta bahwa Desolate Martial bisa berubah menjadi Naga Phoenix berarti tidak ada yang salah dengan jalur kultifasiku juga. Aku bisa berubah menjadi Feng Huang juga. Pikiran itu melintas di benak mighty figure Heavenly Phoenix berulang kali. Namun, dia tidak tahu bahwa Su Zimo tidak hanya mengandalkan dua tulang Phoenix suci untuk berubah menjadi Naga Phoenix. Dia memiliki Mystic Klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, dia memahami kekuatan suci, dia menggunakan kekuatan Gunung Suci dan nasibnya diubah oleh Dai Yue. Su Zimo hanya turun ke dunia sebagai Naga Phoenix melalui berbagai kesempatan. Bahkan jika mighty figure Heavenly Phoenix memperoleh dua Divine Phoenix bonus dan melompat ke Gunung Suci, akan sulit baginya untuk berubah menjadi Feng Huang. Kemungkinan besar, dia akan dibakar menjadi abu. Di antara semua orang, hanya pangeran ketiga gagak emas yang relatif lebih tenang. Dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana tubuh sejati naga membunuh semua orang dalam pertempuran lembah surga dan bumi serta kekuatan tempur mengerikan yang dimilikinya. Sekarang tubuh sejati naga telah berubah menjadi Naga Phoenix, bahkan leluhur setengah bela diri tidak akan menjadi lawannya. Semuanya, jangan menahan diri. Bunuh. Pangeran kedua gagak emas berteriak dan segera kembali ke bentuk aslinya. Mengaum ke langit, dia mengulurkan kaki ketiganya yang berkobar dengan api yang mengamuk dan meraih ke arah Su Zimo. Demikian pula, pangeran keempat gagak emas melepaskan serangan terkuat dari ras gagak emas. Apa yang muncul dari kaki ketiga dari dua pangeran gagak emas bukan hanya garis keturunan dan kekuatan Dharma mereka, tetapi juga jejak kekuatan suci. Pada saat yang sama, Mystic Frost dan mighty figure Heavenly Phoenix menyerang. Dua sosok perkasa tubuh bersama dari Pulau Penglai telah menyerang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, pangeran ketiga gagak emas merilis keterampilan rahasia ras gagak emas dan turun. Seketika, serangan semua orang menghujani seperti badai dahsyat. Pada saat itu, Su Zimo baru saja merangkak keluar dari mulut gunung suci dan melihat senjata Dharma dan keterampilan rahasia di udara dengan ekspresi tenang. Dia mengulurkan cakar naga Phoenix-nya perlahan. Astaga! Sebuah pikiran melintas di benaknya. Tiba-tiba, api merah yang mengerikan muncul dari cakar naga Phoenix. Su Zimo mengulurkan dua cakar naga Phoenix dan meraih kaki ketiga dari dua pangeran gagak emas. Tiga cakarnya yang tersisa melepaskan kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh dunia saat mereka meraih senjata Dharma dan keterampilan rahasia mighty figure Heavenly Phoenix dan yang lainnya. Bang! Bang! Dua leluhur setengah bela diri gagak emas bentrok melawan Su Zimo. Tidak ada ruang untuk negosiasi antara kaki gagak emas dan cakar naga Phoenix secara langsung. Ini adalah kontes kekuatan murni. Itu adalah perbandingan antara siapa yang memiliki cakar yang lebih tajam dan api yang lebih kuat. Setelah kebuntuan sesaat, dua leluhur setengah bela diri gagak emas menjerit. Of! Cakar naga Phoenix mengerahkan kekuatan dan meraih kaki ketiga dari dua leluhur setengah bela diri gagak emas, merobek tendon dan tulang mereka saat daging mereka berceceran. Kedua kaki ketiga gagak emas benar-benar lumpuh. Bang! 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 Pada saat yang sama, serangan yang tersisa tidak dapat melukai Su Zimo sama sekali dan diblokir oleh cakar naga Phoenix lainnya. Di telapak cakar naga Phoenix ada sepasang senjata Dharma. Senjata Dharma itu adalah senjata Dharma takdir dari dua sosok perkasa di Pulau Penglai. Mengaum ke langit, Su Zimo melepaskan kekuatan Dharma dari telapak tangannya dan menyalurkan api yang mengamuk. Di bawah kobaran api, sepasang senjata Dharma mulai berubah dan meleleh. Tepat di depan semua orang, sepasang senjata Dharma dihancurkan menjadi besi tua oleh Su Zimo. Kekuatan tabu tak terbendung. Dua sosok perkasa tubuh bersama dari Pulau Penglai hanya bisa mendengus dengan ekspresi pucat dengan senjata dharmik takdir mereka dihancurkan. Pedang jiwa naga menebas kepalanya. Su Zimo tidak menghindar atau menghindar dan ki darahnya melonjak. Saat dia melepaskan kekuatannya sebagai naga phoenix, pedang jiwa naga menyerah dan kembali ke kendalinya. Su Zimo tidak menyentuh pedang jiwa naga dan hanya menggerakkan kesadaran rohnya. Pedang jiwa naga berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba di atas kepala dua sosok perkasa Pulau Penglai dalam sekejap mata. Itu menebas dengan momentum si calming. Kedua sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kecepatan Dragon Soul Saber tidak cepat. Namun, mereka berdua hanya bisa menonton tanpa daya saat pedang jiwa naga menebas perlahan, membelah kepala mereka menjadi dua, roh esensi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dua sosok perkasa tubuh bersama tewas di tempat. Mundur. Menahan rasa sakit yang luar biasa, pangeran kedua gagak emas berteriak dan sayap emas di belakangnya mengepak, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melarikan diri menuju habitat gagak emas. Tanpa pengingatnya, pangeran ketiga dan keempat gagak emas bergerak juga. Mighty Figure Mystic Frost melarikan diri menuju pulau bagian dalam. Sosok perkasa Heavenly Phoenix melarikan diri dari pulau. Ras Golden Crow menduduki peringkat teratas dari Primordial Nine Races dalam hal teknik gerakan dan sebanding dengan ras raksasa. Pangeran kedua gagak emas percaya bahwa meskipun mereka mungkin tidak dapat menandingi Suzimo dalam hal kekuatan tempur, sebagai leluhur setengah bela diri, jika dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, Suzimo pasti tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Untuk dia. Dalam keadaan normal, dia tidak salah. Bahkan jika tubuh sejati naga memasuki alam tubuh bersama, dia mungkin tidak dapat mengejar kecepatan mereka. Namun, pada saat itu, Suzimo adalah tabu naga phoenix. Naga phoenix juga memiliki sepasang sayap raksasa. Bab 1404, Api Naga Phoenix. Suzimo baru saja berubah menjadi naga phoenix dan tidak sepenuhnya akrab dengan kekuatan tubuhnya. Meskipun dia memiliki sepasang sayap raksasa di belakang punggungnya, dia tidak pernah menggunakannya ketika dia bertarung dengan semua orang sebelumnya. Pada saat itu, ketika dia melihat tiga pangeran dari ras Golden Crow melarikan diri kekejauhan bersama dengan mighty figure Heavenly Phoenix, Mystic Frost dan yang lainnya, Suzimo cemas dan menyalurkan garis keturunannya, menyebarkan sayap di punggungnya. Astaga! Sayapnya terbakar dengan api yang mengamuk. Setiap bulu berwarna merah dan kristal, berkilauan dengan cahaya surgawi tanpa kotoran. Suzimo mencoba mengaktifkan sepasang sayap. Sayap besarnya mengepak dan ledakan kuat meledak. Berubah menjadi seberkas cahaya merah, Suzimo mengejar tiga pangeran dari ras Gagak Emas. Dia harus membunuh tiga pangeran ras Gagak Emas sesegera mungkin. Ketika pangeran kedua Gagak Emas merilis lencana Gagak Emas sebelumnya, Suzimo juga menyadarinya. Tidak akan lama sebelum pasukan Golden Crow dan bahkan para ahli dari ras Golden Crow tiba. Akan baik-baik saja jika mereka hanya leluhur setengah bela diri. Namun, jika seorang patriark ras Gagak Emas khawatir, Suzimo kemungkinan besar akan mati bahkan jika dia telah berubah menjadi naga Phoenix. Seorang patriark telah memasuki alam Mahayana dan memahami kekuatan suci sejati. Kekuatan semacam itu jauh melampaui alam tubuh bersama. Perbedaan umur saja sudah jelas. Tubuh bersama sosok perkasa dari ras manusia memiliki umur 20 ribu tahun. Setelah memasuki alam Mahayana, umur seseorang akan meningkat menjadi 100 ribu tahun. Gagak Emas, tiga pangeran berlari sepanjang jalan. Namun, dalam beberapa napas, ketiga pangeran merasakan gelombang panas yang menyengat di belakang mereka, mendekati mereka dengan cepat dengan niat membunuh yang mengerikan. Hem, pangeran kedua Gagak Emas berbalik. Pandangan sekilas itu hampir membuatnya takut. Tidak jauh di belakang mereka bertiga, sosok naga Phoenix yang menakutkan mendekat dengan cepat. Sayapnya mengepak dan jelas jauh lebih cepat dari mereka. Di antara sembilan ras primordial, ras Gagak Emas memiliki teknik gerakan tercepat. Namun, itu adalah celah yang sangat besar dibandingkan dengan naga Phoenix yang tabu. Di antara tiga pangeran, pangeran ketiga Gagak Emas memiliki alam kultivasi terendah dan teknik gerakannya juga paling lambat. Suzimo mengejar pangeran ketiga Gagak Emas terlebih dahulu. Tanpa menghentikan atau mengurangi kecepatannya sama sekali, dia mengulurkan cakar naga Phoenix-nya dan meraih kepala yang terakhir. Lima cakar naga Phoenix menyegel semua rute pelarian pangeran ketiga Gagak Emas. Of! Tanpa tempat untuk lari, kepala pangeran ketiga Gagak Emas dihancurkan oleh cakar naga Phoenix dan roh esensinya dihancurkan, mati di tempat. Setelah tiga napas, Suzimo mengejar kedua pangeran sekali lagi. Mengepakkan sayapnya, dia melepaskan dua penghalang api yang menghadang jalan mereka ke depan. Bela diri sunyi, ini pulau pengelai. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, pangeran kedua Gagak Emas tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan berteriak, saya telah melepaskan lencana Gagak Emas saya. Tak lama, Patriar Keras Golden Crow saya akan turun. Jika kamu berani menyakitiku, kamu juga tidak akan bisa meninggalkan pulau pengelai. Pangeran keempat Gagak Emas berteriak dengan keras juga, Bela diri yang sunyi, jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda berlama-lama di sini, satu-satunya hal yang menunggu Anda adalah kematian. Kedua pangeran itu sangat pintar. Jika Suzimo bisa ditakuti oleh kata-kata mereka, itu yang terbaik. Bahkan jika mereka gagal, mereka pasti bisa mengintimidasi dia dan mengulur waktu. Sayangnya, lawan mereka adalah Suzimo yang sangat menentukan untuk membunuh. Beraninya kau mengancamku, aku akan membunuh kalian. Suara Suzimo dingin dan dia tidak ragu sama sekali. Dia tidak dapat didamaikan dengan ras Golden Crow sejak lama. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak gagak emas mati di tangannya dalam pertempuran lembah surga dan bumi, ras gagak emas tidak akan membiarkan dia hidup dengan statusnya sebagai tabu naga phoenix. Suzimo menuki ke bawah dan dua sinar api yang menyilaukan keluar dari matanya. Setelah memasuki alam tubuh konjoin dan berubah menjadi naga phoenix, kekuatan mata iluminasi menjadi lebih menakutkan. Kedua leluhur setengah bela diri mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi tubuh mereka masih terkena mata penerangan. Lukanya berubah menjadi abu seketika. Suzimo menuki ke bawah dan menjulurkan cakar naga phoenixnya yang tajam untuk meraih pangeran kedua gagak emas. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menggigit pangeran keempat gagak emas di sisi lain. Dia menggunakan taring dan cakarnya sepenuhnya. Kedua pangeran melawan Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Of, of. Hanya dalam dua hingga tiga napas, tubuh pangeran kedua gagak emas dihancurkan oleh cakar naga phoenix dan roh esensinya dibakar menjadi abu oleh api di tubuh naga phoenix. Di sisi lain, naga phoenix menggigit leher pangeran keempat gagak emas dan mematahkannya. Dengan beberapa gigitan berturut-turut, Suzimo menghancurkan kepala pangeran keempat gagak emas dan melahap roh dan darah esensi yang terakhir. Setelah membunuh ketiga pangeran, Suzimo berbalik dan menatap Mystic Frost yang melarikan diri ke pulau bagian dalam. Tuan muda pulau penglai, Mystic Frost, memainkan peran penting dalam perjalanannya ke sini. Orang ini juga tidak boleh bertahan. Suzimo mengepakkan sayapnya dan nyala api melonjak ke langit. Kemanapun mereka lewat, awan putih di cakrawala terbakar menjadi merah menyala. Tidak peduli seberapa cepat Mystic Frost, dia tidak bisa dibandingkan dengan ras Golden Crow. Bahkan setelah Suzimo membunuh ketiga pangeran dan berbalik untuk mengejarnya, dia baru saja berlari menuruni gunung suci dan berada di kaki gunung berapi. Penggarap pulau penglai, dengarkan. Seorang musuh telah menyerang. Cepat dan datang selamatkan aku. Mystic Frost tidak peduli tentang martabatnya dan melolong histeris. Raungan itu membuat khawatir banyak ahli di pulau itu. Angka-angka bergegas ke langit satu demi satu. Siapa itu? Beraninya kau mencoba membunuh seseorang dari pulau penglai? Ini? Surga? Apa itu? Lusinan sosok yang tiba segera semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama dari pulau penglai. Mystic Frost tidak menunjukkan kegembiraan apapun saat melihat sosok perkasa tubuh bersama. Sebaliknya, dia menjadi lebih cemas dan berteriak, Cepatlah kembali. Cepat kembali dan undang Patriar keluar dari pengasingan. Saat itu, Su Zimo berdiri di udara dengan sayap mengepak. Menghadapi banyak sosok perkasa tubuh konjoin tidak jauh, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Astaga! Api merah membara yang tak tertandingi meledak dari mulut Su Zimo yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah itu bisa membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu. Bahkan kekosongan retak di bawah nyala api. Api yang mengerikan menghujani dan menelan sosok-sosok perkasa dari pulau penglai secara instan. Bahkan Mystic Frost pun tidak luput. Ini adalah kekuatan suci bawaan yang Su Zimo pahami setelah memasuki alam tubuh bersama dan berubah menjadi naga phoenix. Itu adalah kekuatan surgawi bawaan dari naga phoenix. Itu adalah api phoenix surgawi. Ah! 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 Serangkaian tangisan tragis terdengar dari kerumunan. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat melepaskan diri dari lautan api yang dilepaskan oleh naga phoenix. Hanya dalam selusin napas, banyak sosok perkasa dari pulau penglai dibakar menjadi abu tanpa mayat yang tersisa. Bab 1405, Kecepatan Ekstrim Su Zimo melepaskan api naga phoenix dan membakar semua sosok perkasa tubuh bersama dari pulau penglai yang menghalangi jalannya menjadi abu. Pupil Mystic Frost mengerut saat melihat itu. Berdebur. Sosok Su Zimo melintas dan seberkas cahaya merah mendekat. Melawan kekuatan menakutkan dari dragon phoenix, Mystic Frost tidak lagi memiliki pemikiran untuk bertahan. Kepalanya tertusuk oleh cakar naga phoenix Su Zimo dan roh esensinya hancur. Tuan muda pulau penglai sudah mati. Setelah membunuh semua orang, Su Zimo mengalihkan pandangannya ke kaki gunung. Tidak jauh, bahkan ada beberapa mayat pembudidaya. Mereka adalah Jing Ming, Jing Seng dan yang lainnya yang mengikuti mereka di sini. Orang-orang itu awalnya tunduk pada mighty figure Heavenly Phoenix. Namun, untuk tidak mengekspos apa yang terjadi hari ini, sosok perkasa Heavenly Phoenix membunuh para pembudidaya pulau Divine Phoenix terlebih dahulu. Su Zimo melebarkan sayapnya dan terbang kembali ke puncak gunung suci. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi menyembunyikan jejaknya. Mengingat keributan besar di gunung suci, banyak pembudidaya pulau penglai telah melihat wujud aslinya, tidak mungkin dia bisa membunuh mereka semua. Pada saat itu, masih belum ada leluhur setengah bela diri. Namun, jika dia menunggu sampai leluhur setengah bela diri atau leluhur pulau penglai dan ras gagak emas tiba, kemungkinan besar dia akan hancur. Dia harus meninggalkan pulau itu secepat mungkin. Alasan mengapa Su Zimo kembali ke puncak gunung suci adalah karena dia mengkhawatirkan Mo Ying. Karena Mo Ying mengikutinya ke sini, dia harus membawanya kembali hidup-hidup. Tuan Muda Ketika dia melihat Su Zimo dalam keadaan seperti itu, Mo Ying masih ragu dan berteriak dengan cara bereksperimen. Ini aku. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Tinggalkan denganku. Mo Ying terluka parah dan Su Zimo melemparkannya ke punggungnya. Mengepakkan sayapnya, dia melayang ke langit dan melesat kekejauhan dengan seberkas api. Pada saat yang sama, Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya yang besar dan mencari di permukaan laut. Setelah memasuki alam tubuh bersama, kesadaran roh Su Zimo meluas ke kisaran yang mengejutkan. Tak lama, dia melihat sosok yang berlarian untuk melarikan diri. Sosok perkasa Phoenix surgawi. Ekspresi Su Zimo sedingin biasanya. Sosok perkasa Heavenly Phoenix memasang jebakan untuk membunuhnya, ini adalah seseorang yang harus dia bunuh. Kecepatan naga Phoenix terlalu cepat. Bahkan leluhur setengah bela diri dari ras gagak emas tidak dapat menandingi Su Zimo dalam hal kecepatan gerakan, apalagi sosok perkasa Heavenly Phoenix yang berada di ranah tubuh bersama. Hanya dalam selusin napas, awan merah besar menyelimuti kepala sosok perkasa Heavenly Phoenix. Merasakan bahaya, sosok perkasa Heavenly Phoenix mendongas secara naluriah dan melihat Su Zimo mengepakkan sayapnya menembus awan. Meskipun tubuh Su Zimo berkobar dengan api yang mengamuk, tatapannya sedingin es. Sosok perkasa Heavenly Phoenix merasakan kulit kepalanya tergelitik. Ketika dia bertemu dengan tatapan Su Zimo, kakinya lemas. Meskipun dia memiliki garis keturunan Divine Phoenix, dia masih kalah dengan Dragon Phoenix. Phoenix surgawi, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara Su Zimo terdengar perlahan dengan maksud yang menakutkan. Hahaha. Ketika sosok perkasa Heavenly Phoenix melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menyerah dan berhenti sebelum mengangkat kepalanya dalam tawa. Itu hanya karena aku kurang beruntung. Jika saya adalah orang yang mendapatkan Divine Phoenix bonus kali ini, saya akan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi Feng Huang. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang yang melarikan diri untuk hidup Anda, desolate martial. Membunuh. Sosok perkasa Heavenly Phoenix menolak untuk menyerah dan meraung ke langit. Roh esensinya, kidarah, dan kekuatan Dharma sudah disalurkan ke batas mereka saat dia menyerang Su Zimo. Su Zimo memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia menukik seperti bola api raksasa. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Api berceceran di mana-mana. Setelah jeda singkat, sosok perkasa Heavenly Phoenix dilahap oleh bola api raksasa dan roh esensinya dihancurkan. Sosok Su Zimo muncul kembali. Setelah tenang, dia terus melaju menuju Divine Phoenix Island. Tak lama, dia merasakan rasa gentar. Seolah-olah dia menjadi sasaran keberadaan yang sangat menakutkan, dan bisa menghadapi bencana kapan saja. Dia telah memasuki ranah tubuh konjoin dan memiliki potensi untuk tumbuh menjadi naga Phoenix dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Tidak banyak orang di daratan Tianhuang yang bisa mengancamnya lagi. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk merasakan bahaya. Seorang Patriark Mahayana. Namun, dia tidak tahu apakah itu Patriark Pulau Penglai atau Ras Gagak Emas. Tiba-tiba, sebuah peringatan muncul di benak Su Zimo. Dia tidak berhenti dan mendongak secara naluriah. Langit menjadi gelap. Di atas kepalanya, awan hitam raksasa diselimuti dan bergemuruh seperti tinta. Lambat laun, awan raksasa itu mulai berputar, membentuk pusaran besar. Kekuatan aneh terpancar dari pusat pusaran. Su Zimo memelototi pusat pusaran dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, cahaya surgawi meledak dari pusat pusaran. Untungnya, batu iluminasi menyatu dengan mata Su Zimo. Kalau tidak, cahaya surgawi itu akan membutakannya. Set. Su Zimo tidak bisa menahan napas ketika dia melihat pusat pusaran dengan jelas. Di tengah pusaran awan hitam ada mata raksasa. Pada saat itu, mata itu menatap tajam ke arah Su Zimo dengan niat membunuh yang dingin, seolah-olah itu bisa mendeteksinya kemanapun dia melarikan diri. Su Zimo melakukan pembantaian di Pulau Penglai dan membunuh Tuan Muda Pulau Penglai bersama dengan banyak sosok perkasa tubuh bersama. Pada akhirnya, seorang Patriark Mahayana diperingatkan. Ini harus menjadi Patriark Pulau Penglai. Jika itu adalah ras Patriark gagak emas, aura yang dilepaskan seharusnya berbeda dari ini. Tiba-tiba, matanya berkedip. Kekuatan yang sangat menakutkan turun dan api di tubuh Su Zimo hampir padam. Tulangnya berderit seolah-olah akan hancur. Itulah kekuatan seorang Patriark Mahayana. Bahkan tanpa penampakan tubuh asli sang Patriark, satu mata yang dia ungkapkan bisa melepaskan kekuatan untuk membunuh alam tubuh bersama naga Phoenix. Terhadap tekanan besar itu, kecepatan Su Zimo menurun secara signifikan dan bahkan mustahil baginya untuk melarikan diri. Mempersempit pandangannya, Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan menyulap seni Dharma dengan satu pikiran. Tiba-tiba, sepasang sayap yang lebih besar tumbuh dari sayap merahnya. Sepasang sayap ini berwarna emas dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang, mereka luar biasa tanpa cacat. Bahkan sayap ras gagak emas pucat dibandingkan dengan sepasang sayap ini. Su Zimo berteriak panjang. Sepasang sayap emas mengepak. Ada sedikit kekuatan surgawi. Sosok Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang dari tempatnya seketika. Faktanya, dia melarikan diri dari pandangan mata raksasa itu dan melarikan diri kekejauhan. Kecepatan itu terlalu cepat. Ekspresi keterkejutan melintas di mata raksasa itu, seolah-olah itu tidak percaya. Ini adalah kekuatan surgawi bawaan lain yang telah dipahami Su Zimo setelah memasuki alam tubuh bersama. Itu juga merupakan kekuatan surgawi bawaan dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Itu adalah kekuatan surgawi dari Raja Wali Emas, kecepatan ekstrim. Sayap emas itu adalah sayap Raja Wali Emas. Bab 1406, Patriark Gagak Emas. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma, empat bola cahaya muncul dalam kesadaran Su Zimo. Bola cahaya pertama berisi kekuatan suci, Spirit Turtle Shield of the Sea Calming Turtle. Itu adalah yang paling defensif dan berhasil bertahan melawan leluhur setengah bela diri ketika Su Zimo berada di alam karakteristik Dharma. Di kaki gunung suci, ketika Su Zimo memasuki alam tubuh bersama, bola cahaya kedua dalam pikirannya hancur dan seekor Raja Wali Emas muncul, melesat melintasi langit di atas kesadarannya dalam pola yang sempurna. Ini adalah yang kedua dari empat kekuatan suci agung dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar, kecepatan ekstrim. Kekuatan suci ini berasal dari Raja Raja Wali Emas. Di antara iblis, kecepatan Golden Rock adalah yang tercepat. Setelah dilepaskan, sepasang sayap emas akan tumbuh di punggung Su Zimo. Dia melebarkan sayapnya dan terbang ribuan kilometer secara instan. Berengsek. Mata raksasa di Cakrawala bersinar dengan amarah dan suaranya seperti guntur, bergema di seluruh lautan dan membungkamnya. Awan hitam bergemuruh dan sesosok terbentuk. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Jenggotnya putih ke abu-abuan dan matanya luar biasa besar dengan sedikit tonjolan, dia tampak sangat menakutkan. Itu adalah Patriark Awan Hitam dari Pulau Penglai. Mata Patriark Awan Hitam melesat kesekeliling untuk mencari Su Zimo. Namun, Su Zimo telah melarikan diri ribuan kilometer jauhnya ketika dia melepaskan divine power kecepatan ekstrimnya dan berada di luar penglihatan Patriark Black Cloud. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melarikan diri dari genggaman saya ketika laut timur jutaan kilometer jauhnya dari laut selatan. Patriark Awan Hitam mendengus dingin dan gelabelannya bersinar saat dia menyalurkan kesadaran rohnya yang besar ke atas laut timur. Jangkauan kesadaran roh Patriark Mahayana setidaknya 50 ribu kilometer. Dalam jarak 50 ribu kilometer, setiap tindakan makhluk hidup tidak dapat lepas dari indera seorang Patriark Mahayana. Kemampuan seperti itu sudah agak menakutkan. Kesadaran roh Patriark Awan Hitam turun dan tak lama kemudian, dia menemukan cahaya kemasan yang melaju kencang di laut sejauh 5 ribu kilometer, itu adalah Su Zimo. Dalam waktu singkat itu, Su Zimo telah melarikan diri lebih dari 25 ribu kilometer. Desolate marsial, kamu tidak bisa melarikan diri. Patriark Awan Hitam bergumam pelan. Namun, suara itu melintasi ribuan kilometer dan memasuki telinga Su Zimo dengan jelas, seolah-olah Patriark Awan Hitam berbisik kepadanya. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Kecepatan ekstrim saja tidak cukup. Sayap Naga Phoenix di punggung Su Zimo mengepak bersamaan. Awalnya, sosok Su Zimo hanyalah seberkas cahaya kemasan. Tapi sekarang, ada bayangan merah pada cahaya kemasan itu. Kecepatan Su Zimo meningkat sekali lagi. Hmm. Saat Patriark Black Cloud melaju dengan sekuat tenaga, dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan Su Zimo telah meningkat secara signifikan sekali lagi, jarak di antara mereka semakin lebar. Tak lama, sosok Su Zimo menghilang dari jangkauan kesadaran rohnya sepenuhnya. Ini berarti bahwa sosok perkasa tubuh bersama telah lolos dari pengejarannya. Patriark Black Cloud berhenti di jalurnya dengan ekspresi mengerikan. Mengingat kecepatan Desolate Marsial, dia tidak akan bisa mengejar bahkan jika dia terus mengejar dan itu akan sia-sia. Aku berhasil membiarkan sosok perkasa tubuh konjoin melarikan diri. Patriark Awan Hitam diam-diam frustrasi. Saat itu, ekspresinya berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mendonga secara naluriah dengan sedikit ketakutan di matanya. Setelah itu, dia mencibir, Desolate Marsial, kamu tidak bisa melarikan diri. Di permukaan laut, Su Zimo berlari sepanjang jalan tanpa berani bersantai. Dia sudah meninggalkan Patriark dengan mata raksasa jauh di belakang. Namun, untuk beberapa alasan, rasa bahaya di hatinya tidak hilang. Tak lama, sebuah peringatan muncul di benak Su Zimo. Kekuatan yang menakutkan turun. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari Patriark dengan mata raksasa tadi. Patriark lain telah muncul. Su Zimo diam-diam terkejut. Apa yang membuatnya khawatir adalah bahwa meskipun dia telah melepaskan kekuatan suci kecepatan ekstrimnya dan sayap naga Phoenix, Patriark Mahayana ini masih mengejarnya. Ini berarti Patriark bahkan lebih cepat darinya. Jika dia tidak salah, pengejarnya harus menjadi Patriark Ras Golden Crow. Hanya Ras Golden Crow yang bisa memiliki kecepatan seperti itu. Segera setelah itu, aura panas turun dari langit dan menyelimuti Su Zimo. Sebelum tiba, retakan sudah terbentuk di ruang sekitarnya. Su Zimo tidak melihat ke atas. Dia tidak lagi memiliki pikiran atau energi untuk melakukannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaktifkan garis keturunannya dengan liar dan kecepatan ekstrim untuk mengepakkan sayap naga Phoenix miliknya untuk menghindar ke samping. Bersin. Saat Su Zimo menghindar, cakar emas raksasa turun di sampingnya. Cakar itu tajam dan bersinar dengan kilatan dingin saat menghancurkan kekosongan. Su Zimo tidak berani berlama-lama dan terus melarikan diri. Di punggungnya, Mo Ying mendongat dengan mata melebar. Di langit di atas cakrawala, sosok raksasa samar-samar bisa terlihat mengepakkan sayapnya dan melaju ke depan dengan cahaya kemasan samar di tubuhnya. Tiba-tiba, awan menyebar dan cakar emas raksasa turun, meraih ke lokasi mereka dengan kecepatan yang menakjubkan. Meskipun Mo Ying bisa melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Su Zimo tidak menoleh. Namun, seolah-olah dia telah merasakan bahaya sebelumnya, dia memutar tubuhnya dan menghindar ke sisi lain. Bersin. Cakar raksasa itu menyapu tubuh naga Phoenix Su Zimo sejauh rambut. Cakar raksasa itu ditarik ke dalam awan dan menghilang. Baru pada saat itulah Mo Ying berhasil bereaksi. Tiba-tiba, cakar raksasa itu menjulur sekali lagi dan meraih Su Zimo dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Su Zimo menghindar sekali lagi. Of. Kali ini, dia agak terlalu lambat dan tergores oleh ujung jari cakar raksasa itu. Seketika, luka sepanjang puluhan kaki muncul di sayapnya dengan darah segar yang menetes. Puluhan bulu kirmizi berjatuhan dan jatuh ke laut timur. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan terus mengepakkan sayapnya. Tuan muda, tinggalkan aku dan kabur sendiri. Ketika Mo Ying melihat itu, dia cemas dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Su Zimo tetap diam dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Fufu. Sebuah seringai penuh dengan ejekan terdengar dari cakrawala. Patriark gagak emas di awan tampaknya sedang bermain-main saat dia mengulurkan tangan berkali-kali untuk meraih Su Zimo. Lebih banyak luka muncul di tubuh Su Zimo. Bahkan dengan kemampuan generasi yang kuat dari Naga Phoenix, dia tidak dapat pulih dari cedera dan pelarian berkelanjutan. Stamina Su Zimo semakin lemah. Bahkan, dia merasakan gelombang pusing dan penglihatannya kabur. Tiba-tiba. Tepat di depannya, sebuah perahu kecil melayang secara horizontal melintasi cakrawala di tengah awan. Dibandingkan dengan lautan luas, perahu kecil itu seperti setetes air laut dan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu skala pun di tubuh Su Zimo. Namun, Su Zimo menjadi segar kembali ketika dia melihat perahu kecil itu. Di atas perahu kecil itu tergeletak sesosok tubuh dengan postur malas. Dia mengenakan jas hujan hijau tenunan terburu-buru dan topi jerami hijau dengan jala tersebar di samping kakinya. Sosok itu membiarkan perahu kecil itu hanyut tanpa tujuan di air laut dan sama sekali tidak terganggu, terlihat sangat santai. Bab 1407, Dewa Transcendensi Kesengsaraan. Kenapa ada nelayan di sini? Mo Ying menghela nafas pelan. Menurut pendapatnya, bahkan Dewa Dau karakteristik Dharma akan tercabik-cabik melawan kekuatan Patriark Mahayana, apalagi seorang nelayan. Saat itu, di perahu kecil, nelayan melepas topi jerami hijau di wajahnya, memperlihatkan wajah biasa dengan janggut yang tidak dicukur. Patriark gagak emas di awan menyerang sekali lagi. Sebuah cakar emas raksasa berkobar dengan api turun dan meraih ke arah Su Zimo. Mata nelayan itu jernih saat dia melihat cakrawala. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dengan senyum palsu. Topi jerami hijau terbang dari tangannya dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Seketika, itu tiba di cakar emas raksasa dan menebas ke depan. Of! Darah merah menyembur keluar dan berserakan. Pupil Mo Ying mengerut. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa cakar emas yang merusak di udara telah dipotong oleh topi jerami hijau yang sederhana. Meskipun terputus, cakar raksasa itu terbakar dengan api saat jatuh ke laut. Lautan berkobar dengan api yang mengamuk yang berlangsung lama. Grawer! Tangisan tragis terdengar dari cakrawala. Itu adalah pekikan yang menusuk dan Mo Ying mencengkeram telinganya dengan ekspresi sedih. Untungnya, suara itu menghilang secepat kemunculannya. Patriark Mahayana dari Ras Gagak Emas telah melarikan diri. Mata Mo Ying melebar dan dia tidak bisa berhenti sejenak dari pingsannya. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Namun, rasa bahaya yang mengelilinginya pada awalnya memang telah menghilang. Mereka diselamatkan. Dia dan Tuan Muda berhasil selamat dari pengejaran Patriark Gagak Emas. Siapa nelayan itu? Betapa menakutkannya dunia budidaya nelayan ini untuk dapat mengiris cakar dari Patriark Gagak Emas dengan begitu mudah. Saat itu, Su Zemo telah kembali ke wujud manusianya dari wujud aslinya, mendarat di perahu kecil nelayan bersama Mo Ying. Dia diliputi cedera dan hampir sepenuhnya kelelahan untuk bisa melarikan diri ke sini. Ketika dia turun, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia praktis menabrak perahu kecil. Dalam keadaan normal, mengingat fisik Su Zemo, dia seharusnya bisa menusuk bahkan kapal roh seorang kultifator dengan kejatuhannya, apalagi perahu kecil. Namun, perahu kecil itu tidak bergerak sama sekali meskipun Su Zemo menabraknya. Bahkan, tidak ada riak di permukaan air di bawah perahu kecil itu sama sekali. Terima kasih, senior. Su Zemo berkata dengan tergesa-gesa dan berjuang untuk berdiri. Nelayan itu tersenyum lembut dan melambaikan tangannya. Kekuatan misterius menyelimuti Su Zemo dan rasa sakit di tubuhnya berkurang secara signifikan. Luka di tubuh Su Zemo ditinggalkan oleh cakar raksasa dari Golden Crow Patriarch. Tidak hanya luka yang hangus hitam, bahkan ada kekuatan suci yang tersisa. Bahkan dengan garis keturunan naga Phoenix, akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk pulih. Namun, dengan lambayan tangannya, nelayan itu menghapus kekuatan suci yang tersisa dari luka Su Zemo. Darah naga Phoenix melonjak dan lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, luka Su Zemo sembuh lebih dari setengahnya. Nak, kita bertemu lagi. Nelayan itu tersenyum pada Su Zemo. Jantung Mo Ying berdetak kencang dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tahu senior ini, tuan muda. Kita pernah bertemu sekali. Su Zemo mengangguk. Nelayan adalah orang yang telah membimbing teknik pedang Su Zemo dan dikenal sebagai pertapa. Kembali di tepi laut, keberadaan senior ini misterius dan tak terduga. Su Zemo pernah menyimpulkan bahwa Hermit benar-benar ahli yang tiada taranya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Hermit akan begitu menakutkan sehingga bahkan seorang patriark gagak emas kakinya terputus oleh satu gerakan dan terpaksa mundur. Sebagai salah satu dari sembilan ras primordial, seorang ahli patriark dari ras gagak emas sebanding dengan kaisar ras manusia. Saat itu, dalam kemarahannya, hantu berkepala merah menyerang dan menghancurkan dua sekte super biara Buddha. Lebih jauh lagi, dia membuat kaisar biara-biara Buddha kelelahan sampai mati. Kekuatan tempur yang menakutkan dari seorang patriark ras primordial sudah jelas. Jika dia bisa mengalahkan patriark ras Golden Crow dengan mudah, mungkinkah sebuah pikiran melintas di benak Su Zemo dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kaget. Dia benar-benar ingin tahu dan tidak bisa tidak bertanya, Senior, apakah Anda ahli di ranah transendensi kesengsaraan? Setelah alam tubuh bersama adalah alam Mahayana. Setelah alam Mahayana datanglah alam transendensi kesengsaraan. Ahli tubuh konjoin disebut sebagai angka perkasa. Pakar ranah Mahayana disebut sebagai leluhur. Su Zemo benar-benar tidak tahu gelar apa yang dimiliki para ahli transendensi kesengsaraan. Bahkan telinga dan mata Mo Ying melebar karena penasaran saat dia menunggu jawaban dari nelayan itu. Setelah mendengar pertanyaan Su Zemo, Hermit tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang ahli di alam transendensi kesengsaraan? Pertapa tertawa. Hah? Apa maksudmu? Su Zemo tertegun sejenak. Hermit menjelaskan, sebenarnya, secara tegas, tribulasi transendensi bukanlah alam. Setelah alam Mahayana, kultivasi pembudidaya akan terus maju. Ketika mereka berkultivasi ke alam Mahayana yang sempurna, mereka akan dapat merasakan kesengsaraan surgawi. Jika mereka bisa selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka akan meninggalkan daratan Tianhuang dan naik ke dunia atas. Ada sangat sedikit orang yang bisa berkultivasi sampai ke tahap transendensi kesengsaraan. Proses tribulation transendensi bahkan lebih berbahaya di mana hanya satu dari sepuluh yang bisa bertahan. Bagi mereka yang gagal, jiwa mereka akan menghilang dan mereka tidak akan bereinkarnasi. Namun, mereka yang berhasil akan naik ke dunia atas dan Anda secara alami tidak akan melihatnya. Petik 2. Mata Suzimo menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran mengapa dia belum pernah mendengar tentang para ahli di ranah transendensi kesengsaraan. Jadi, jika mereka bisa selamat dari kesengsaraan surgawi, mereka akan naik ke dunia atas. Saat menyebut dunia atas, hati Suzimo tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia semakin dekat dengan Daiyue. Awalnya, jarak antara mereka berdua masih di luar jangkauan. Namun, sampai titik kultivasinya ini, dia sudah mulai berhubungan dengan beberapa hal tentang dunia atas. Pertapa melanjutkan, mereka yang berada di alam Mahayana disebut sebagai leluhur. Hanya mereka yang mencapai transendensi kesengsaraan yang bisa disebut sebagai makhluk abadi. Hati Suzimo bergetar. Saat itu, Daiyue pernah memberitahunya hal serupa, tidak ada makhluk abadi di daratan Tianhuang. Suzimo berpikir sejenak dan bertanya, Senior, Anda seorang kaisar. Hermit tersenyum lembut dan tidak menyangkal. Suzimo bertanya lagi, apa ranah kaisar? Pertapa menjawab, kaisar sebenarnya masih berada di alam Mahayana. Namun, ada juga perbedaan kekuatan antara leluhur Mahayana. Kaisar adalah tipe leluhur terkuat. Petik 2 Begitu Anda memasuki alam leluhur, Anda secara alami akan memahami perbedaan antara kaisar dan leluhur biasa. Hermit melanjutkan, tidak hanya leluhur, bahkan kaisar memiliki kekuatan yang bervariasi. Kembali di era primordial, umat manusia bangkit dengan banyak kaisar dengan cara yang berbeda. Petik 2 Namun, tidak banyak kaisar ras manusia purba yang bisa bertarung melawan leluhur sembilan ras primordial, bahkan lebih sedikit yang bisa mengalahkan kaisar dari sembilan ras primordial. Sul Zemo mengangguk Saat ini, kaisar yang dia tahu bisa bertarung melawan kaisar dari ras primordial adalah kaisar manusia, kebencian kaisar iblis, kaisar Buddha, dan kaisar guntur. Bab 1408, kembali ke perlombaan naga Hermit berkata, saat itu, hanya ada dua kaisar terkuat dari umat manusia, kaisar manusia abadi dan kaisar iblis kebencian. Bahkan kaisar Buddha, kaisar guntur, kaisar pedang, dan kaisar pedang berada di peringkat di belakang mereka. Petik 2 Namun, iblis mental dari Vian Emperor Hatred terlalu kuat. Dia membenci seluruh dunia dan tersesat di jalannya, yang mengakibatkan bunuh diri akhirnya. Itu sangat disayangkan. Jika bukan karena kaisar manusia abadi yang menekan kaisar sembilan ras primordial, umat manusia pasti tidak akan memenangkan pertempuran itu. Saat menyebutkan perang kuno, suasana di kapal kecil itu tiba-tiba menjadi berat. Jika bukan karena orang bijak dan ahli bijak dari zaman kuno yang meletakkan dasar dan bertarung dengan darah mereka, kemuliaan umat manusia saat ini serta peradaban budidaya yang berkembang tidak akan ada. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Hermit mengibaskannya dan menilai Suzimo. Kamu telah berubah sedikit setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Suzimo menjawab, itu semua karena takdir dan kebetulan. Kultifasimu masih terlalu rendah. Hermit menggelengkan kepalanya. Kelahiran dua tabu besar, Ho dan Dragon Phoenix, pada generasi ini pasti akan menyebabkan ras primordial membuat langkah besar. Meskipun kamu tabu, kultifasimu hanya di ranah tubuh bersama. Melawan patriark ras primordial, Anda tidak berdaya, apalagi kaisar ras primordial. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia bertanya, Senior, maksudmu ras primordial mungkin memulai pertempuran besar di daratan Tianhuang? Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Hermit menghela nafas dengan lembut. Awalnya, pertempuran ini mungkin hanya terjadi bertahun-tahun kemudian. Tapi sekarang setelah kedua tabu itu muncul, bahkan ras primordial pun tidak bisa duduk diam. Ras manusia memiliki sejarah panjang dan banyak sekte super. Mengingat fondasi kita selama bertahun-tahun, tidak bisakah kita mengalahkan ras primordial? Petik 2. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Itu akan sulit. Hermit berkata, sulit bagi manusia untuk melawan ras primordial tanpa bakat tak tertandingi seperti kaisar manusia abadi. Masih belum diketahui siapa yang akan menjadi penguasa daratan Tianhuang. Kata Hermit penuh arti. Setelah merenung sejenak, dia melanjutkan, kamu adalah tabu Dragon Phoenix. Jika Anda kembali ke ras naga, Anda pasti akan dilindungi oleh mereka. Jika Anda masih peduli dengan ikatan Anda dengan ras manusia, saya harap ras naga akan dapat bergabung dengan ras manusia melawan ras primordial lainnya ketika pertempuran datang. Jangan khawatir, senior. Suzimo mengangguk. Sebenarnya, bahkan tanpa peringatan Hermit, Suzimo berniat membuat persiapan yang sama. Alasan mengapa badan utama Marsial Dao mengirim telur Kun Peng kembali ke Beiming adalah karena dia berharap dia bisa meminjam kekuatan ras Kun di masa depan. Senior, bagaimana kekuatan tempurmu dibandingkan dengan kaisar manusia di saman kuno? Suzimo bertanya lagi. Menurut pendapatnya, jika Hermit bisa mengalahkan Patriark Ras Golden Crow dengan begitu mudah, kekuatan tempur yang terakhir pasti harus menjadi yang teratas di antara para kaisar. Hermit tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku jauh lebih rendah dibandingkan dengan kaisar manusia abadi. Kelahiran naga Phoenix akan menyebar melalui darat Antian Huang tidak lama lagi dan bahkan Pulau Divine Phoenix tidak akan bisa melindungimu. Kamu harus menuju ke lembah tulang naga. Tatapan waspada melintas di mata Hermit. Ras kaisar dari Golden Crow sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kaisar gagak emas di era purba. Hanya lembah tulang naga yang bisa melindungimu. Bahkan kamu tidak bisa mengalahkannya, senior. Suzimo mengerutkan kening dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Hermit menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, aku sudah bisa merasakan kesengsaraan surgawi. Saya tidak punya banyak waktu tersisa di daratan Tianhuang. Jika aku pergi, Pulau Divine Phoenix tidak akan lagi memiliki kaisar. Anda akan menjadi satu-satunya yang dapat kami andalkan jika terjadi sesuatu. Petik 2. Jangan khawatir, senior. Suzimo berkata dalam-dalam, Sebagai tuan muda dari Divine Phoenix Island, saya pasti akan melindungi semua makhluk hidup di Divine Phoenix Island dengan sekuat tenaga. Iya. Hermit berkata, Aku akan mengobrak abrik ruang angkasa dan memindahkanmu ke lembah tulang naga. Tidak perlu bagimu untuk kembali ke Divine Phoenix Island. Kelahiran naga Phoenix pasti akan menyebabkan badai besar. Satu-satunya cara Suzimo bisa bertahan adalah jika dia bersembunyi di lembah tulang naga. Hermit mengulurkan telapak tangannya. Tanpa membuat gerakan apapun, dia hanya meraih kehampaan dengan lembut. Kekosongan di depannya tiba-tiba runtuh dan lorong gelap muncul saat angin jahat berhembus di dalamnya. Terowongan spasial terbentuk dengan air mata biasa. Ini setara dengan memanggil jimat pengalihan utama. Metode kasual seorang kaisar sudah sangat mengejutkan. Suzimo menyipitkan matanya sedikit, tampak terkejut. Lanjutkan. Hermit menganggup kecil. Tuan muda, aku akan mengikutimu juga. Kata Mo Ying buru-buru. Suzimo menggelengkan kepalanya. Tidak, itu lembah tulang naga. Sebagai manusia, tidak nyaman bagimu untuk masuk. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Dengan mengatakan itu, Suzimo melompat ke dalam terowongan spasial. Hermit menarik kembali telapak tangannya dan kekosongan berangsur-angsur sembuh. Kamu juga harus kembali. Dia melambai ke Mo Ying. Setelah itu, tubuhnya melayang tak terkendali menuju Divine Phoenix Island dan menghilang dalam sekejap mata. Hermit berbaring sekali lagi dengan senyum tipis dan kilatan darah jahat di matanya. Dia mengambil topi jerami hijau di sampingnya dan menutupi wajahnya. Lembah tulang naga. Tiba-tiba, retakan raksasa muncul di langit dan sosok Suzimo turun. Melihat lingkungan yang familiar dan merasakan aura ras naga, Suzimo menghela nafas lega. Syukurlah, tidak ada yang salah. Pertapa, pertapa. Suzimo bergumam pelan sambil berpikir keras. Siapa di sana? Keturunan Suzimo menarik perhatian beberapa naga yang berpatroli tak lama kemudian. Banyak naga bergegas. Anda, Tuan Muda. Ketika naga melihat Suzimo, mereka tertegun sejenak sebelum bereaksi dengan cepat dan berseru. Tuan Muda masih hidup. Para naga bersorak. Dalam pertempuran lembah langit dan bungi, meskipun orang luar tidak tahu bahwa Suzimo adalah Tuan Muda Ras Naga, para naga tahu segalanya. Banyak naga sedih ketika mereka mendengar bahwa Suzimo diasingkan kekehampaan. Bahkan Long Chang yang memiliki garis keturunan naga dewa lima cakar tidak bisa merasa bahagia. Berbicara secara logis, dengan kematian Suzimo, dia akan mewarisi posisi Tuan Muda Ras Naga dengan lancar. Namun, di dalam hatinya, dia lebih suka Suzimo bertahan. Dengan begitu, dia akan dapat terus meningkat dan memiliki tujuan untuk dikejar. Long Mo telah kembali. Berita itu menyebar dengan cepat melalui lembah tulang naga. Long Si bergegas. Naga Tyrant yang dulunya pemarah sekarang tertawa dan menangis dengan mata berkaca-kaca. Suzimo bahkan melihat Solitary Cloud. Solitary Cloud mengenakan jubah merah dari garis keturunan naga penerangan, jelas bahwa dia sekarang adalah bagian dari garis keturunan naga penerangan. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan naga Solitary Cloud sekarang sangat murni. Ini berarti bahwa Solitary Cloud telah terlepas dari garis keturunan naga banjir dan berubah menjadi naga sejati sepenuhnya. Menguasai. Solitary Cloud berlutut di depan Suzimo dan bersujud. Bagus sangat bagus. Suzimo menganggup dan melambaikan lengan bajunya, membantu Solitary Cloud berdiri. Di tanah warisan Dao, Solitary Cloud pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Suzimo. Sekarang awan Solitary telah berubah menjadi naga sejati dan memperoleh kesempatan yang hanya miliknya, Suzimo juga senang. Long Mo, senang kamu tidak mati. Ha 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 ha. Saat itu, tawa hangat Long Chang terdengar. Dia melangkah dengan langkah besar dan berkata sambil tersenyum, kamu telah kembali pada waktu yang tepat. Saya telah memahami kekuatan surgawi bawaan lainnya. Ayo bertarung lagi dan aku bisa membiarkanmu mengalaminya. Bab 1409, hantu berkepala merah yang terluka. Oh. Tatapan Suzimo beralih ke Long Chang saat dia sedikit mengangguk. Tidak buruk, kamu sudah memasuki ranah tubuh bersama. Long Chang telah terjebak di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan selama bertahun-tahun. Meskipun dia dikalahkan dalam pertempuran dengan Suzimo, semangat juangnya menyala. Lebih jauh lagi, dia sangat diuntungkan dari pertempuran itu. Tidak lama setelah dia kembali ke pengasingan, dia merasakan ranah kultifasinya bergeser dan menerobos ke ranah tubuh bersama dalam satu gerakan. Kembali ketika dia berada di alam karakteristik Dharma, Long Chang memahami dua kekuatan surgawi bawaan. Setelah memasuki ranah tubuh bersama, dia memahami kekuatan surgawi bawaan lainnya dan kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Itulah alasan mengapa dia mencari Suzimo dengan penuh semangat dan ingin bertarung lagi. Long Chang, apa yang kamu lakukan? Long Si mengangkat alisnya dan memelototi Long Chang, berkata dengan sikap tidak ramah, Tuhan muda kita baru saja maju ke alam karakteristik Dharma belum lama ini, tetapi Anda sudah berada di alam tubuh bersama. Apa yang harus diperjuangkan? Ini benar-benar tidak adil. Haha. Long Chang tertawa terbahak-bahak dan menggoda, hatimu sudah sakit sebelum pertarungan dimulai. Jika kita benar-benar berakhir dalam perkelahian, kalian berdua tidak bisa bergabung. Itu bukan urusanmu. Long Si mengangkat tinjunya. Lupakan. Long Chang tersenyum. Tuhan muda, kami akan bertarung lagi setelah Anda maju ke alam tubuh bersama. Dalam perlombaan naga, hanya kamu yang layak menjadi lawanku. Alam tubuh bersama. Su Zemo tersenyum lembut. Saya sekarang. Hem. Long Chang tercengang. Para naga juga melebarkan mata mereka dan menatap Su Zemo dengan tidak percaya, mengira mereka salah dengar. Berapa tahun telah berlalu sejak Tuhan muda memasuki alam karakteristik Dharma. Naga memiliki rentang hidup yang panjang. Bertahun-tahun yang berlalu terasa seperti sekejap mata bagi para naga. Su Zemo tidak banyak bicara dan hanya melepaskan kekuatannya sebagai tubuh bersama secara perlahan. Naga terkejut. Memang. Long Chang senang dan matanya berbinar. Bagus-bagus-bagus. Itu sempurna. Ayo bertarung di medan perang darah naga lagi. Kamu bukan tandinganku. Su Zemo menggelengkan kepalanya. Mengapa? Ekspresi Long Chang menjadi gelap karena ketidaksenangan. Apakah kamu memandang rendah aku? Lagipula, dia memiliki garis keturunan dari Naga Dewa Lima Cakar yang merupakan garis keturunan paling mulia dari ras naga. Dia memiliki kebanggaan yang mendalam pada dirinya sendiri. Dia memang kalah dari Su Zemo di masa lalu dan dia juga yakin akan kekalahannya dalam pertempuran itu. Namun, dia tidak pernah mengaku kalah. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mengalahkan Su Zemo secara terbuka. Dia ingin mengambil kembali kemuliaan Naga Dewa Lima Cakar. Su Zemo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Sebagai gantinya, dia menyalurkan garis keturunannya dan tulangnya berderak saat aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Mengaung. Dia mengangkat kepalanya dan melolong. Raungan itu bukanlah raungan Naga Murni. Sebaliknya, itu bercampur dengan tangisan Phoenix yang samar dan jelas. Segera setelah itu, tangan Su Zemo berubah menjadi sepasang cakar yang mengancam. Tiba-tiba, sepasang sayap raksasa menjulur dari punggungnya. Setiap bulu berwarna merah dan kristal dengan nyala api. Dia tidak berubah menjadi Naga Phoenix sepenuhnya. Meski begitu, aura tabu yang dia pancarkan masih menyebabkan ekspresi para naga berubah dan hati mereka bergetar. Semua naga yang hadir berlutut di tanah dengan ekspresi terkejut. Bahkan Long Chang menundukkan kepalanya melawan aura tabu. Pada saat itu, garis keturunan Naga Dewa Lima Cakar ditekan sepenuhnya. Tidak jauh, awalnya ada beberapa tetuan naga yang terbang di udara. Namun, ketika aura itu turun, mereka terkejut dan turun dari udara dengan tergesa-gesa dengan ekspresi bingung. Bang, bang, bang. Satu demi satu, aura kuat meledak dari lembah tulang naga. Beberapa tetua agung ras naga yang awalnya mengasingkan diri terkejut oleh aura tabu dan keluar satu demi satu, melihat ke atas. Tabu Naga Phoenix Grand Elder Naga Biru berseru dengan mata melebar. Dia melakukannya. Grand Elder Illumination Dragon tidak bisa menahan tawa secara emosional. Semua naga terkejut saat menyebutkan kata-kata tabu Dragon Phoenix. Long Chang merasakan ketidakberdayaan ketika dia melihat sosok di udara. Sebuah tabu primordial. Meskipun garis keturunannya mengejutkan, dia berbakat dan memiliki banyak kartu truf, sampai sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk menantang tabu. Dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan berharap untuk melawan Su Simo lagi. Memikirkan bahwa jarak antara mereka berdua hanya akan meningkat setelah beberapa tahun. Long Mo. Suara Grand Elder Illumination Dragon terdengar, ikuti aku untuk bertemu seseorang. Mengamati sekelilingnya, tatapan Su Simo mendarat di Long Chang. Menganggup, dia kembali ke wujud manusianya dan pergi bersama Grand Elder Illumination Dragon. Tak lama, mereka berdua tiba di depan sebuah gua raksasa. Gua itu berbau ramuan obat yang sangat menyengat. Gua itu sangat luas dan hanya ada satu orang. Rambut merahnya seperti api dan dia memiliki penampilan yang kasar. Dengan tatapan membara, dia memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Hantu berkepala merah. Su Simo tertegun sejenak. Dia sudah berubah menjadi naga phoenix. Hantu berambut merah itu mengalihkan pandangannya ke Su Simo dan bertanya. Su Simo mengangguk sebelum mengerutkan kening. Hantu berkepala merah, kamu terluka. Iya. Hantu berkepala merah itu memiliki ekspresi yang mengerikan. Mengapa kamu tidak pergi ke mata air suci primordial untuk memulihkan diri? Su Simo bertanya lagi. Grand Elder Illumination Dragon disamping menjelaskan, meskipun mata air surgawi primordial dapat menghidupkan kembali daging yang mati dan menumbuhkan kembali, dampaknya pada para ahli alam leluhur hampir dapat diabaikan. Siapa yang bisa menyakitimu? Sambil mengerutkan kening, Su Simo mau tidak mau bertanya. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki hantu berkepala merah itu? Saat itu, dia bertarung melawan kaisar Dharma dari biara-biara Buddha dengan hasil internesin dan bahkan menghancurkan dua sekte super sendirian. Tapi sekarang, hantu berambut merah itu terluka. Hantu berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, hari itu, setelah aku meninggalkan lembah pemakaman naga, aku tidak kembali ke lembah tulang naga. Sebaliknya, saya pergi ke tempat lain. Petik 2 Setelah hening sejenak, Su Simo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, lembah seribu setan. Itu benar. Hantu berambut merah itu mengangguk. Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa wajah darah muncul di lautan darah seribu tahun lembah seribu iblis juga. Saya secara alami harus mencari tahu lebih banyak. Petik 2 Saat itu, wajah berdarah disembunyikan di dasar lembah pemakaman naga. Jika bukan karena penampilan Dai Yue, bahkan Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah tidak akan menyadari keberadaan wajah berdarah itu. Wajah berdarah itu kemungkinan besar adalah dalang sebenarnya dibalik kehancuran kekaisaran kian besar. Kematian anak hantu berambut merah itu mungkin ada hubungannya dengan wajah berdarah itu juga. Mengingat temperamen hantu berambut merah itu, dia secara alami tidak akan ketinggalan menerima berita tentang wajah berdarah itu. Kau melihatnya? Su Zemo mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Hantu berkepala merah memiliki ekspresi muram. Sebelum saya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di bawah laut darah seribu tahun, saya terluka olehnya dan hampir mati di dalam. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Laut darah seribu tahun bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Grand Elder Illumination Dragon berkata dengan suara yang dalam, Zemo, laut darah itu sangat menakutkan. Anda tidak boleh menginjakan kaki ke dalamnya sebelum Anda berkultivasi ke alam Mahayana. Su Zemo mengangguk. Bab 1410, Tanah Naga Leluhur. Kemana saja kamu selama beberapa tahun terakhir? Hantu berkepala merah itu bertanya. Su Zemo menceritakan pengalamannya di Divine Phoenix Island dengan cara yang kasar, termasuk bagaimana dia membunuh tiga pangeran Golden Crow di Pulau Penglai dan juga Hermit. Pertapa. Grand Elder Illumination Dragon memfokuskan pandangannya. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi kaisar pedang generasi ini. Hantu berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, karena identitasmu sebagai naga Phoenix telah terungkap, tidak akan lama sebelum berita itu menyebar melalui daratan Tianhuang. Untuk saat ini, jangan tinggalkan lembah tulang naga. Begitu berita itu menyebar ke berbagai tempat terlarang, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Ada kemungkinan besar bahwa para ahli dari Ras Primordial akan menyerang untuk membunuh Su Zemo saat dia menunjukkan dirinya. Itu sama dengan Night Spirit saat itu. Ayo pergi ke Tanah Naga Leluhur. Saat itu, hantu berambut merah itu berkata dengan suara yang dalam, biarkan Long Mo dan Long Chang pergi bersama. Itulah satu-satunya tempat di mana mereka bisa tumbuh dengan kecepatan tercepat. Jika Ras Primordial lainnya mengabaikan segalanya dan bergabung untuk membunuh tabu naga Phoenix, ras naga sendiri pasti tidak akan mampu bertahan melawannya. Satu-satunya cara untuk mengatasi bencana ini adalah membiarkan tabu tumbuh secepat mungkin. Tanah Naga Leluhur. Su Zemo tertegun sejenak. Dia tidak tinggal lama di lembah tulang naga tetapi dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu. Itu adalah ruang yang dibuka oleh naga Phoenix dari era primordial saat itu. Jika naga leluhur dari setiap generasi tidak dapat melampaui kesengsaraan dan umurnya habis, dia akan dimakamkan di sana. Hantu berkepala merah berkata dengan suara yang dalam, tanah naga leluhur dipenuhi dengan kinaga leluhur yang sangat kaya. Jika Anda berkultivasi di sana, Anda pasti membutuhkan lebih sedikit usaha untuk semuanya. Mengapa tidak membiarkan klan kita berkultivasi di sana? Su Zemo mau tidak mau bertanya. Hantu berkepala merah itu mencibir, apakah menurut Muki Naga Leluhur adalah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun? Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah naga Phoenix dan Long Chang adalah naga dewa lima cakar, naga dewasa lainnya di alam tubuh bersama akan meledak dan mati di dalam. Penatua Agung Naga Penerangan berkata, naga Phoenix tabu dari era purba seharusnya meninggalkan beberapa warisan di tanah naga leluhur. Hanya garis keturunanmu yang memenuhi syarat untuk mewarisinya. Berkultivasi di sana, kecuali lembah tulang naga dihancurkan, kamu pasti akan aman di tanah naga leluhur tanpa bahaya apapun. Baiklah. Su Zemo mengangguk. Dengan tubuh sejati daubela diri dan tubuh sejati teratai hijau mengawasi darat Antian Huang, tidak ada hal besar yang harus terjadi padanya. Ayo, aku masih harus memulihkan diri di pengasingan. Hantu berambut merah itu melambaikan tangannya. Ikuti aku. Grand Elder Illumination Dragon meninggalkan gua terlebih dahulu dengan Su Zemo tepat di belakang. Tak lama, mereka berdua tiba di depan pilar surgawi naga leluhur. Grand Elder Illumination Dragon melepaskan kesadaran rohnya dan mengirimkan serangkaian pesan. Tak lama, Grand Elders dari empat garis keturunan lainnya tiba serta Long Chang. Buka tanah naga leluhur dan kirim Long Mo dan Long Chang masuk. Grand Elder Illumination Dragon berkata dengan suara yang dalam. Dalam keadaan normal, pembukaan tanah naga leluhur mengharuskan para tetua dari lima garis keturunan untuk membahasnya bersama. Tapi sekarang Su Zemo adalah naga Phoenix dan Long Chang adalah naga suci dari lima garis keturunan, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, lima tetua agung membuat keputusan. Node spasial dari tanah naga leluhur berada di pilar surgawi naga leluhur. Lima tetua agung bergabung dan menusuk ujung jari mereka masing-masing, masing-masing memeras setetes darah. Darah mendarat di udara dan berubah menjadi naga surgawi yang memasuki pilar surgawi naga leluhur. Hanya garis keturunan naga leluhur dari lima garis keturunan yang bisa membuka tanah naga leluhur. Bang! Ledakan! Ledakan! Pilar Dewa Naga Leluhur bergoyang dan segera setelah itu, sebuah gua besar secara bertahap muncul di pilar batu raksasa dengan O Rakuno. Long Mo? Long Chang? Kalian bisa masuk! Grand Elder Illumination Dragon mengangguk sedikit dengan sedikit antisipasi di matanya, merasa diyakinkan. Suzy Mo dan Long Chang bertukar pandang dan memasuki gua tanpa ragu-ragu, menghilang dari lembah tulang naga. Itu adalah tanah yang sangat terpencil. Dari jauh, tidak ada tanaman hijau yang terlihat. Di kejauhan, pilar batu raksasa yang mengjulang ke langit didirikan, mereka memiliki beberapa kata dari ras naga terukir pada mereka. Naga leluhur terkubur di bawah setiap pilar batu. Pilar batu menyerupai batu nisan ras manusia. Mereka berdua baru saja tiba di ruang ini ketika mereka merasakan kinaga leluhur yang sangat kuat melonjak ke tubuh mereka dengan liar, melunakkan dan mengubah tubuh mereka. Ya, Long Chang mendengus. Uff, uff, uff. Hampir dalam sekejap mata, kulitnya meledak dengan garis-garis darah muncul, dia berlumuran darah. Kinaga leluhur di sini ditinggalkan oleh naga leluhur di masa lalu. Dalam keadaan normal, hanya naga leluhur yang bisa berkultivasi di sini. Sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa menahannya sama sekali. Namun, Long Chang adalah naga dewa lima cakar. Meskipun dia hanya berada di ranah tubuh bersama, tubuh dan garis keturunannya sudah sangat kuat. Di bawah baptisan kinaga leluhur, dia berhasil bertahan dan terengah-engah. Di sisi lain, Su Zimo hanya mengerutkan kening. Naga leluhur Ki memasuki tubuhnya dan secara bertahap menyatu dengan tubuh dan garis keturunannya tanpa menimbulkan banyak reaksi. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Masih baik-baik saja. Su Zimo berbalik dan bertanya. Rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari sama sekali, Long Chang hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri untuk bertahan, menyelesaikan, dan memahaminya. Tidak buruk, ayo pergi. Long Chang mengertakkan gigi dan berkata. Suaranya sedikit bergetar melawan rasa sakit yang luar biasa. Su Zimo menganggup dan mulai berjalan menuju pilar batu raksasa di kejauhan. Dengan setiap beberapa langkah, dia mengerutkan kening. Semakin dalam berkelana ke tanah naga leluhur, semakin kaya dan semakin mengamukki naga leluhur. Setelah mengambil beberapa langkah, bahkan tubuh naga phoenixnya terasa tidak nyaman. Su Zimo melihat ke belakang. Cukup benar. Long Chang memiliki ekspresi sedih dan tidak bisa lagi bertahan. Pembuluh darah hijau di lehernya muncul dan dia tiba-tiba menggeram dalam. Berubah ke bentuk aslinya, dia tergeletak di tanah dan terengah-engah untuk menetralkan kina naga leluhur di tubuhnya. Aku tidak bisa maju lagi. Suara Long Chang agak lemah. Tuan muda, berjalanlah ke depan sendiri. Hati-hati. Baiklah. Su Zimo menganggup dan terus maju. Saat dia secara bertahap berkelana lebih dalam ke tanah naga leluhur, kinaga leluhur menjadi lebih kaya dan melonjak ke tubuhnya dengan liar, membaptis garis keturunan dan tubuhnya terus-menerus. Pada saat Su Zimo tiba di depan kuburan, tubuh naga Phoenix miliknya sudah mencapai batasnya. Dahinya dipenuhi dengan keringat dan sisik merah tumbuh di tubuhnya satu demi satu, dia hampir berubah menjadi bentuk aslinya. Hmm, ada junior yang bisa sampai di sini. Tiba-tiba, Su Zimo mendengar seruan lembut. Dia menoleh ke arah suara itu. Di pintu masuk kuburan, seorang lelaki tua di usia senja sedang menatapnya. Dengan tubuh bungkup dan kurus, dia memegang sapu di tangannya seolah sedang membersihkan kuburan. Ada kekuatan aneh dalam tatapan lelaki tua itu. Kinaga leluhur di tubuh Su Zimo meledak seketika. Mengaung. Su Zimo meraung ke langit dan kembali ke wujud aslinya. Dengan tubuh naga, ekor Phoenix dan sepasang sayap merah raksasa di punggungnya, seluruh tubuhnya berkobar dengan api yang mengamuk. Kinaga leluhur melingkar dan kekuatannya menyebar, menyebabkan seluruh tanah naga leluhur bergetar. Tabu naga Phoenix. Pria tua itu menyipitkan matanya.